Selesa puluhan surat suara calon presiden nomor urut 2 dan nomor urut 3 di Garut, Jawa Barat yang terbuka sudah tercoblos sebelum diberikan kepada pemilih bahwa Sedu Garut kini telah melakukan kajian dan akan melakukan penelusuran temuan ini. Video amatir direkam oleh panitia pembungutan suara terkait temuan surat suara calon presiden yang sudah tercoblos sebelum diberikan kepada pemilih. Video ini viral dan juga menyebar ke masyarakat dari grup ke grup Insiden surat suara presiden yang terlebih dahulu tercoblos ini berada di kampung Ranca Bolang Desa Simpangsari, Kecamatan Cisurupan, Garut, tepatnya di TPS 17. Sebanyak 17 surat suara tercoblos pada pasangan capres nomor urut 3 dan 7 surat suara tercoblos di pasangan capres nomor urut 2. Kini bahwa selu Garut telah melakukan penelusuran dan akan melakukan kajian terlebih syarat formil material selanjutnya akan dibahas dengan Gakumdu. Kini panitia TPS 17 telah mengganti surat suara yang tercoblos tersebut dengan surat suara calon presiden yang baru. Ya bagaimana kondisi terkini pas cat ditemukannya surat suara yang sudah tercoblos kita akan bergabung bersama rekan kami Opik Taufik. Selamat pagi Opik. Taufik Hidayah ya selamat pagi. Bagaimana informasinya silahkan. Baik bisa saya sampaikan bahwa insiden temuan atau surat suara atau kertas surat suara yang ditemukan sudah dalam keadaan tercoblos itu berada di Kecamatan Cisurupan. Dan pihak Komisi Pemilihan Umum pun telah mengklarifikasi bahwa ada dugaan kuat bahwa 24 surat suara pemilu presiden ini ada yang meloloskan dari sortir yang dilakukan oleh petugas sebelum dibagikan ke TPS. Namun pihak KPU membantah bahwa ini disengaja akan tetapi ini merupakan semacam ada ketidaksengajaan di dalam perjalanan sehingga surat suara yang sudah tercoblos yaitu surat suara pemilu presiden di nomor urut 2 ada 7 surat suara, kemudian di nomor urut 3 ada 17 surat suara. Nah kasus ini pun telah ditangani oleh Badan Pengelas Pemilu Kabupaten Garut. Pihaknya juga telah melakukan cek fakta atau melakukan uji fisik terkait surat suara tersebut akan tetapi bisa disampaikan agar tidak menjadi framing di masyarakat bahwa surat suara yang sudah tercoblos ini tidak dihitung ke dalam rekapitulasi perolehan suara pilpres tapi masuk kepada kategori surat suara rusak sehingga tidak dihitung telah dicoblos oleh masyarakat. Insiden ini juga sempat terjadi di beberapa wilayah memang apakah ini unsus kesengajaan atau memang ada human error saat perjalanan dari gudang logistik menuju ke TPS akan tetapi temuan-temuan ini mengindikasikan bahwa ada seseorang yang memang ingin membuat pemilu Presiden Pemilu Legislatif 2024 ini ada semacam insiden-insiden yang bisa membuat masyarakat tidak percaya terhadap penyelenggara pemilu. Akan tetapi dipastikan HPO sendiri memastikan bahwa telah melakukan evaluasi kepada petugas-petugas di lapangan dan pihak yang mempiralkan ini yaitu Panitia Pemungutan Suara pun telah memberi klarifikasi tidak ada tujuan untuk menyudutkan seseorang atas temuan insiden ini tetapi ini merupakan agar pemilu 2024 ini berjalan damai dan transparan. Terima kasih banyak Taufik atas laporan Anda langsung.